Pemirsa politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan kembali menjadi sorotan publik Kali ini anggota Komisi 3 DPR RI tersebut mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat Sunda Arteria meminta Jaksa Agung Sanityar Burhanudin mencopot Kepala Kejaksanan Tinggi Jawa Barat Karena berbahasa Sunda dalam forum rapat, akibatnya sejumlah tokoh tanah Sunda geram dan meminta Arteria Dahlan dipecat dan dipidanakan Pernyataan Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung Sanityar Burhanudin mencopot Kepala Kejaksanan Tinggi Jawa Barat Karena berbahasa Sunda dalam forum rapat menuai kecaman Puluhan tokoh masyarakat Sunda pun mengambil sikap dengan menggelar forum konferensi pers untuk mengambil langkah atas sikap Arteria Dahlan Para tokoh budaya Sunda merasa pernyataan Arteria Dahlan telah menyakiti hati masyarakat Sunda Arteria Dahlan yang merupakan politikus PDI Perjuangan yang kini duduk sebagai anggota Komisi 3 DPR RI tersebut Dinilai telah mencoreng kekayaan suatu bangsa karena telah mempermasalahkan penggunaan bahasa Para tokoh Sunda meminta Arteria Dahlan dipecat dan berencana akan dipidanakan akibat sikap tersebut Ini akan menimbulkan persepsi buruk Sesuai konstitusi, kemudian juga undang-undang bendera bahasa Bendera bahasa, kemudian juga Senior kader PDI Perjuangan, TB Hasanuddin yang juga hadir dalam forum konferensi pers, turut menyatakan sikap Ia kecewa dengan tindakan Arteria Dahlan karena telah keluar dari ruh PDI Perjuangan Hasanuddin juga mendukung upaya para tokoh Sunda dalam menyelesaikan persoalan tersebut Saya hadir ke sini untuk meluruskan dan menambah informasi Bahwa peristiwa kapan yang tidak tepat yang dilakukan oleh saudara Arteria Dahlan itu Tidak mewakili komunitas partai atau komunitas anggota DPR RI Itu dilakukan secara hukum dan harus bertanggung jawab atas ucapannya secara pribadi Bahkan kami, saya selaku anggota kader PDI Perjuangan sangat menyesalkan Sangat menyesalkan tidak kata Saya sudah bicara langsung Iwana Kurniawan, Bandung TV